Oke ya, kita akan mulai belajar tentang yang namanya getaran. Getaran. Bergetar ya. Secara sederhana getaran itu apa sih? Gerakan bolak-balik ya. Gerakan bolak-balik melewati titik keseimbangannya. Oke, gerakan bolak-balik atau pergi pulang. Ya, PP pergi pulang atau bolak-balik melewati titik keseimbangan. Ya, kayak gitu. Nah, contohnya apa? Ini saya belum menyiapkan simulasinya. Gini deh, kalau kita memiliki karet pegas. Atau pegas ya, ini pegas nih. Pegasnya kita kasih bandul. Awalnya posisinya seimbangnya di sini nih. Saya kasih tanda ini ya. Awalnya di sini. Lalu si bandul ini kita tarik dengan gaya F ke bawah. Otomatis dia akan mulur kan? Ya, dia akan mulur. Kayak gitu kan? Ya, dia akan mulur di posisi ini. Nah, kalau kita lepaskan, dia akan berayun. Ya, atakala kalau kita tarik kayak gini, titik keseimbangannya menjadi ini nih. Jadi ini katakanlah ya. Maka kalau kita lepaskan, si bandul ini akan berayun ya. Ke atas dan ke bawah. Melewati titik pusat keseimbangan ini. Seandainya tidak ada gravitasi, tidak ada gesekan, maka dia akan berayun terus. Tidak ada hentinya. Tetapi kan ada gravitasi, ada gesekan dengan udara, dan sebagainya ya. Maka lama-lama ayunannya akan berhenti. Jadi kalau kita gambarkan dengan gambaran grafik gitu ya, dia akan berayun. Seperti itu ya. Ini simpangannya namanya ya, simpangan. Simpangan itu, kalau titik pusatnya ini, dia berapa cm? Dia berapa cm gitu ya. Atakala ini 10 cm, min 10 berarti kan? Ini plus 10, ini 0-nya. Ini 10, ini min 10, ini 0. Jadi dia akan berayun. Melewati pusat keseimbangan. Kayak gitu ya. Kalau kita gambarkan dalam bentuk gelombang atau kurva, ya kayak gini. Seperti gelombang ya. Seperti gelombang transversal. Tapi ini kita lagi bahas, karena bukan bahas gelombang. Kayak gitu ya. Jadi melewati pusat kesimbangannya titik 0 ini. Nah, simpangan yang paling jauh namanya amplitude. Simpangan yang terjauh namanya amplitude. Ini idealnya ya, kalau tadi kita mengabekan adanya gesekan, mengabekan adanya gravitasi, akan berayun terus selamanya. Pengandian ini, getaran yang diperoleh, seperti ini namanya getaran yang harmoni. Getaran, getaran, harmoni. Atau harmonis juga boleh. Harmoni, sederhana. IHS ya, getaran harmonis, sederhana. Jadi, ya kayak gitu terus. Tetapi kan faktanya enggak ya. Faktanya tidak. Faktanya adalah dia mungkin pas ayunan pertama terjauh, sampai amplitude, nanti lama-lama akan mengecil dan akan berhenti ya. Ya enggak? Coba kalian bayangkan. Akan berhenti titik pusat yang ini. Ya? Kayak gitu. Atau berhenti, katakanlah pusatnya tadi yang ini ya. Saya lupa nih. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Titik pusatnya yang ini aja. Nanti akan berhenti di sini nih. Nah, ada yang rapih kayak gini. Ada yang macam-macam deh. Ada yang ininya terlalu jauh gitu ya. Ada yang rapet banget. Ada yang rapet banget gitu ya, seperti itu. Nah, ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah shock breaker. Tahu shock breaker? Tahu shock breaker? Kalian bilangnya shock breaker gitu ya. Ini roda gitu kan ya. Roda sepeda motor, misalnya kan, seperti itu. Ini bodinya. Ini bodinya seperti itu kan ya. Ini ada shock breaker-nya kan? Shock breaker. Kalau kalian bilangnya shock breaker, shock breaker. Shock kan kejutan. Breaker pemecah, pemecah kejut ya. Jadi fungsi shock breaker dalam sepeda motor ini untuk pemecah kejut. Shock breaker ada yang bagus, ada yang jelek. Ada yang bagus banget, ada yang jelek banget. Ada yang mati. Seperti itu. Nah, kalau kita beralih ke mobil, ada mobil yang empuk, kalau nabrak lubang atau ada polisi tidur gitu ya. Kecil. Nggak kerasa, cuma geleng kepala tok kayak gini tok sebentar ya. Padanya nggak ikut geleng, tapi kepalanya tok yang bergeleng sebentar. Itu bagus. Daripada yang, kalian tuh bergetar. Tubuhnya juga bergetar ya, sampai pusing gitu ya. Ada kan, ada yang kayak gitu kan. Tentunya, masing-masing spesifikasi dari shock breakernya yang menentukan nanti apakah getarannya halus, apakah kasar, seperti itu ya. Dan tentunya semakin bagus atau semakin tinggi kualitasnya, semakin mahal harganya. Mungkin kalau kendaraan besar atau kendaraan yang mahal atau ya mungkin mobil yang mewah ya gitu ya. Shock breakernya bagus banget, hampir nggak kerasa. Ya, harganya juga mahal. Nah, gimana sih biar enak itu ya. Yang enak itu nggak apa-apa, ada goyangan satu tok ya. Kayak gini kan goyang satu, tapi lama-lama, nggak lama sih, segera hilang gitu ya. Ya, tapi nggak, tidak mengganggu tubuh kita yang ikut bergetar tadi. Kalau kalian naik bis umum, misalkan yang shock breakernya udah mati, ada jenggulan, rrrr, itu kacanya bergetar terus gitu, sampai pening di kepala itu ya. Sama mendengar suara getaran kaca, misalkan ada yang kayak gitu kan. Ya, mobil-mobil namanya mungkin yang udah rusak, seperti itu. Nah, itu berarti shock breakernya ada sesuatu apa, maksudnya kurang bagus ya, secara kualitas. Kurang bisa meredam. Ya, ini apa namanya, penggunaan atau aplikasi ya, kaedah-kaedah yang ada di keteran dalam penggunaan praktis ya, dalam hidupan kita sehari-hari, yaitu misalkan shock breaker. Ya, nah, kembali ke yang tadi definisi awal, gerakan PP, gerakan bolak-balik. Jadi ada gerakan kesana kemari gitu kan, ya, melewati titik pusat keseimbangan. Ya, itu yang kita sebut sebagai yang namanya getaran. Ya, contohnya adalah spring nih ya, ini namanya spring. Nah, secara fisika, nanti ada dua, paling tidak ada dua, apa ya, ada dua besaran yang bisa ditinjau dalam getaran. Pertama, kita sebut sebagai yang namanya periode ya, periode getaran. Itu getaran ya. Periode itu apa sih? Waktu satu siklus, waktu satu PP ya. Waktu yang diputuhkan untuk satu kali PP, pergi pulang. Kalau kita, yang harmoni ya, kita tentunya pakenya yang harmoni ya, yang GHS ya, bukan yang real ya gini ya. Kita asumsinya kan yang GHS, yang getaran, yang harmoni sederhana. Misalkan dimulai dari sebelah sini nih, sini ya. Maka, satu siklus adalah dari puncak ini, menuju puncak yang lainnya, kembali ke titik puncak tersebut. Itu namanya satu siklus, satu PP ya. Kalau kalian rumahnya di Aji Barang, keperu ketua kembali ke Aji Barang, itu satu siklus. Ya, satu PP. Nah, waktunya berapa lama? Waktu untuk satu siklus getaran, itu namanya periode, disimbolkan dengan huruf T besar. Ya, karena waktu, berarti satuannya adalah detik. Atau sekon. Ya, kayak gitu. Nah, yang kedua, kita sebut yang namanya frekuensi. Ya, frekuensi. Frekuensi itu apa sih? Nah, dalam satu detik, itu berapa PP? Berapa siklus? Ya, berarti frekuensi itu kalau kita susun ulang, frekuensi getaran adalah seberapa banyak gerakan bolak-balik dalam waktu satu detik. Ya, per satu detiknya. Katakalah, dua siklus per detik namanya dua, mungkin saya tulis dulu ya, dua siklus per detik. Kayak gitu ya. Dua PP per detik. Nah, kita fokus ke per detiknya ya. Siklusnya kan cuma PP ya. Cuma penunjukkan kemana sama kemana. Ini bukan satuan yang dalam hal ini untuk pesanan ini ya. Tapi yang kita fokuskan itu detiknya. Kalau si periode itu detik, kalau frekuensi apa? Seper detik kan? Ya, omong lagi. Kalau periode itu tadi detik atau sekon, kalau frekuensi per sekon ya. Per sekon. Nah, per detik ini. Artinya ada hubungan antara frekuensi dengan periode. Bahwa hubungannya adalah bahwa T itu berbanding terbalik dengan si frekuensi. T atau periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Sebaliknya, frekuensi akan berbanding terbalik dengan periode. Ini kan seper detik. Frekuensi sepertara dengan seper detik atau per detik. Periode berarti apa? Seper detik. Berarti periode adalah setara gitu ya. Satu dibagi seper detik. Berarti kan detik kan? Satu dibagi seper detik kan detik. Satu dibagi seper dua kan dua. Benar ya? T itu kan detik ya. Kalau ini contohkan sebagai bilangan dua. Satu dibagi seper dua ya dua. Kembali lagi ke situ. Kalau ini S, ini S. Ini hubungan antara frekuensi dengan periode. Bagian yang pertama mengenai getaran sudah selesai. Silakan barangkali ada yang mau menanggapi atau bertanya. Ayo, silakan. Getaran dan gelombang. Bagian yang pertama tentang getaran. Getaran itu gerakan tepe atau bolak-balik melewati titik keseimbangan. Besaran-besaran yang ada dalam getaran yang utama atau yang sering kita bahas ada dua. Yaitu periode dan frekuensi. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu siklus, satu PP. Berapa detik nih. Sedangkan frekuensi itu adalah jumlahnya berapa. Berapa siklus dalam waktu satu detiknya. Berapa siklus per detik. Nah, siklus per detik kita sebut juga sebagai hertz. Berapa siklus per detik setara juga dengan hertz atau singkatannya HZ. Jadi, dua PP per sekon itu sama dengan dua Hz. Dua hertz. Yusuf kata-kata sudah ngekos gitu ya di Purwokerto. Sebulan berapa PP nih mudiknya gitu ya. Karena lumayan jauh, sebulan sekali. Maka, apa namanya, frekuensinya satu bulan sekali gitu kan. Satu kali per bulan. Satu siklus per bulan. Magelang, Purwokerto, Magelang. Satu siklus per bulan. Bulannya kan menunjuk waktu. Tetapi misalkan siapa ya. Dina. Dina rumahnya kan nggak jauh dari Purwokerto ya. Di mana Kroya. Ngekos juga. Tetapi setiap minggu Dina pulang. Berarti kan selama sebulan empat kali pulang kan. Kroya, Purwokerto, Kroya. Satu siklusnya Purwokerto, 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 Purwokerto. Artinya apa? Artinya kalau per bulan, Empat PP ya. Empat kali per bulan. Empat siklus per bulan. Artinya kalau tadi Yusuf, Tontonnya adalah satu hertz. Kalau Dina itu empat hertz. Per bulannya. Nah, kalau SI kan detik per detik. Nah, ini kita ngacauannya ke SI. Per detik. Per detik itu namanya Berapa siklus per detik namanya hertz? Ya. Kayak gitu. Oke. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Waktunya sebentar lagi. Atau lanjut lebih dahulu. Lanjut lebih dahulu mungkin ya. Baik. Kita masih bicara tentang getaran. Contoh lagi ya. Yang mau kita bahas ke depan itu ada dua macam. Pertama itu getaran pegas. Yang kedua itu getaran bandul. Sebelah sini mungkin ya. Getaran Bandul. Jadi, kalau kita membahas pegas, nanti, ayat-ayat tadi ya. Saya mungkin sekarang horizontal aja deh. Tadi kan udah vertikal, sekarang yang horizontalnya. Ini pegas, lalu ini kita punya benda. gesekannya anggapnya nol ya. Lalu kita tarik, kita lepaskan. Nanti si pegasnya, si bandulnya itu akan bergerak PP ya. Bolak-balik ke sana kemari. Seperti itu. Nah, yang namanya pegas, itu punya apa, K ya. Tetapan pegas ya. Punya K. Yang namanya, itu tetapan pegas. kemudian bandulnya punya masa M. Masa M. Nah, nanti ada definisi berapa periode getarannya, kayak gitu. Berapa frekuensi getarannya. Nah, itu nanti ya. Sekarang, kita ke gambaran kegetaran bandul terbeda lho. Nah, bandul, ini kata-kala atap gitu ya. Kondisi normalnya kan ini kan. Ketik seimbangnya ya. Tapi kalau kita simpang kan bandulnya ke sini. Kayak gitu. Menyimpang sekian derajat, teta ya. Sekian derajat. Panjang talinya L. Gravity di sini itu G. Ya, ini panjang tali. Panjang bandul gitu aja ya. Panjang tali ya, tali. Tali bandul. Ini bandulnya, tapi ini talinya. Nanti masa si, masanya ya, bebannya si talinya ini kita abaikan karena sangat ringan. Kalau yang masanya sangat ringan namanya bandul matematis. Kalau masanya kita perhitungkan namanya bandul fisis. Contoh bandul fisis itu kalau di jaman dulu tuh ada bandul gitu ya. yang sehingga jadi bunyi kan. Ada bandul yang bergoi, apa, kayak gini nih, bergetar. Kan itunya berat juga tuh. Si talinya ya. Bukan tali sih, agak-agak tebal juga. Nah, itu di perhitungan masanya. Namanya bandul fisis. Kalau ini namanya bandul matematis ya. Kita nanti kalau bandul matematis masanya bisa diabaikan. Ya. Nah, nanti ini juga dibahas. t sebagaimana, f bagaimana. Kalau mengenai getaran pantap pegas nanti kita akan menggunakan data k dan data m tetapan pegas dan masa bebannya, si bandulnya. Kalau mengenai bandul kita akan menggunakan data l atau panjang tali bandul dan gravity acceleration yang di situ. Ya. Misalkan gini nih. P itu yang pasti nanti di depannya ada 2P. Ya. Ada 2P. Mungkin saya langsung praktis aja ya. Tiba-tiba musul 2P itu dari mana kita bisa bahas. Ada 2P ya. 2P itu apa sih? Gini deh. Kita ada yang belum dibahas ya. Yaitu mengenai transformasi atau perubahan mengenai sudut ya. Sudut. Mungkin saya tulis di bawah aja. Sudut. Sudut itu kan kita taunya kan degree ya. Atau derajat kan. 360 derajat. Akan tetapi antara sudut dengan panjang itu kan sebenarnya tidak ada hubungan langsung ya. Artinya sudut ya sudut panjang ya panjang gitu ya. Nah. Kita sedang bermain-main dengan 2 alam yang sedikit berbeda. Alam derajat dengan alam panjang ya. Seperti itu. Untuk bisa menghubungkan apa itu namanya alam sudut dengan alam panjang kayak gitu. Dimensi sudut dengan dimensi panjang. Kita butuh pemersatu. Butuh apa ya penengah. Butuh jembatan. Nah. Satuan sudut yang lain itu ada yang namanya radian. Ada yang namanya gradian. Gatuh atau gradian. Ya gradian gitu aja ya. Seperti itu. Nah. Kita akan membutuhkan si radian ini untuk menghubungkan antara dunia gitu. Saya bilangnya dunia ya. Dunia sudut dengan dunia panjang. Karena disini kita menghubungkan ada panjang disini ya. Dimensi panjang sama dunia. Dimensi sudut. Seperti itu. Nah. Kita butuhkan definisi satuan si radian ini bukan satuan dekri. Nah. Kalau prosesnya agak-agak panjang yang tidak saya jelaskan disini. Yang pasti gini. Dalam 360 derajat itu setara dengan 2 pi radian. Ya. 360 derajat setara dengan 2 pi radian. Mungkin saya bahas di halaman selanjutnya dulu. Karena itulah makanya kita mengenal keliling lingkaran. Ada yang masih ingat? Keliling lingkaran rumusannya apa? Pelajaran SD. 2 pi r. Ya enggak? Ya. 2 pi r. Nah. Disini kan ada 2 pi ini. R ini kan panjang. Besaran panjang. Radius kan besaran panjang kan? Satuannya meter. Padahal keliling lingkaran dari sini ke sini nih ya. Dari sini ya. Kesana ya. Berapa? 360 derajat kan? Ini ada radiusnya. Dari sini ke sini 360 derajat. Nah. Secara panjang dari sini kesana nih. Yang ini nih. Ini berapa meter gitu loh. Kita mau menghubungkan hubungan antara apa? Sudut 360 derajat dengan hubungannya ini berapa meter kelilingnya. Nah. Ada penghubung yang namanya 2 pi radian ya. Karena 360 derajat itu setara dengan 2 pi radian. Tinggal kita kalikan saja dengan si R radiusnya. Nanti ketemunya panjang atau keliling lingkarannya ini. Ya. Jadi setara praktis saya bilang kayak gitu ya. Hubungan antara kibat-kibat muncul 2 pi dari mana? Karena 2 pi itu dari satuannya radian agar bisa kita pakai ini kan satuan sudut juga ya sebenarnya ya. Radiantnya satuan sudut. agar kita bisa hubungkan dengan besaran panjang. Jadi tidak pakai 360 derajat. Secara praktisnya kayak gitu aja. Jadi ini menyatakan 360 derajat. Nah. Di sini ada k ada m. Nah. k itu tetapan pegas. Waktu itu kita belajar bahwa F sama dengan K delta X atau KX aja ya. Di bab sebelumnya. Yang tentang apa? Sifat elastisitas bahan ya sebelum UTS ya. FKX. Berarti kan K dari sini apa? F dibagi X. Fnya itu M dikalikan A ini X. M itu masa berarti kilogram A itu meter per sekund kuadrat. X itu meter. Kilogram itu masa A itu meter per sekund kuadrat. M itu mater itu dari ini lagi ya. Dari X lagi ya. Sehingga kalau kita eliminasi ini adalah kilogram per sekund kuadrat. Jadi secara SI satuan dari K ya itu kilogram per sekund kuadrat. Artinya apa? Nanti kita kalau otak-otak di sini misalkan K per M gitu ya. K per M. Benar atau enggak tinggal kita substitusikan satuannya saja. Benar enggak satuannya akhirnya itu sekund. Karena satu antek kan sekund. Kalau enggak berarti ini kebalik. di sini ada akarnya. Akar K per M. Kita coba aja ya. Kita coba aja. Kalau dua P itu enggak ada satuannya. Karena ini tidak punya dimensi. Coba aja. Berarti ini kan satunya satu. Nggak usah tulis ya. Satu gitu aja ya. Atau satu tulis aja. Nggak apa-apa. Akar K. K tadi gimana, Kak? Kilogram per sekund kuadrat ya. Sebentar. Kilogram per sekund kuadrat ya. M sekund. Eh, M kilogram. Ini eliminasi sepersekund ketemunya akar sepersekund. Berarti kan seper S. Akar sepersekund kuadrat, sorry ya. Akar sepersekund kuadrat kan. Berarti kan seper S. Padahal T itu kan S. Ini enggak matching ya. Artinya kebalik. Bukan K per M, tetapi M per K. Saya iras terlebih dahulu yang ini ya. Coba aja. Bentar. Tadi K per M salah. Kita coba M per K ya. Oke. Akar dua P, satu hanya satu. Akar M itu kilogram. K itu apa tadi? Kilogram per sekund kuadrat kan. Ini eliminasi per sekund kuadrat naik ke atas kan. Sehingga hasilnya adalah satu dikali akar sekund kuadrat. Akar sekund kuadrat apa? Sekund. Cocok kan? Ya. Cocok. Jadi, berdasarkan analisis ini, rumusan pertamanya adalah T sama dengan 2P akar M per K. Oleh karena frekuensi itu seperti, ingat tadi frekuensi seperti ya yang di sini ya. Frekuensi kan seperti itu. F sedangkan seperti ya. Maka, kalau untuk F yang ini, tinggal kita, oh, mana nih? tinggal kita balikkan saja. Sebentar, ini salah. Mana ya? Saya kehilangan. Mana nih? ini ya? Oke, siap. Nah, maka, tinggal diseparkan ya. Ingat, F seperti T. T seperti F. Maka tinggal kita seperkan yang ininya. Jadi, seper 2P akar. Nah, ini dibalikkan. Tinggal, jangan M per K tapi K, per M. Nanti ketemunya pasti seper sekund. itu yang pertama. Kemudian yang ini juga sama, akar ya. L per G atau G per L nih. Kayak gitu kan. L itu panjang, meter. Itu meter per sekund kuadrat. Benar ya? Coba aja. Mungkin saya akan sedikit hapus yang ini. Keras dulu ya. L per G. L kan meter. G itu meter per sekund kuadrat. Ini eliminasi. Ini tinggal seper. Seper sekund kuadrat kan. Sehingga hasilnya apa? Sekund kuadrat. Ya? Nah, ini kan akar. Ini akar. Berarti akar sekund kuadrat adalah ketemunya sekund. Berarti ini benar-benar betul ya. Berarti T sama dengan 2P akar. L per G sudah betul. Tinggal F-nya. Berarti F adalah diseperkanya. Seper 2P akar G per L. ini ya. Oke, itu. Itu dulu ya. Yang bisa ya. Yeah. も